Intro Ada sebuah kisah yang diambil dari akun twitter yang bernama dan kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kebaya Hijau dan Lukisan Pinggi Rawa Kebaya Hijau dan Lukisan Pinggi Rawa Sebuah cerita yang ditunjukkan sebagai sekuel dari Sang Pejalan Malam Cerita akan mengangkat seputar misteri gubuk yang berisi gubuk yang berisi kebaya hijau dan lukisan misterius Samar-samar yang terlihat oleh poca lelaki itu adalah sosok perempuan yang selama ini membesarkannya diserat keluar dari dalam rumah Orang-orang itu membawa perempuan tersebut entah kemana Jadi ibumu dibawa orang-orang itu dalam keadaan masih memakai kebaya hijau Tanya Pak RT yang beberapa jam setelah kejadian datang menemui poca lelaki yang kini tengah berbaring lemah di dalam rumah itu Boca lelaki itu hanya mengangguk lemah seraya terisak Siapa sebenarnya mereka? Untuk apa mereka menculik bulastri? Gumam Pak RT Nah Andre tetap tenang ya Polisi sedang berusaha mencari ibumu serta orang-orang itu Semoga para penjulik ibumu segera tertangkap Semoga ibumu juga segera ditemukan Kalau Nah Andre mau Nah Andre bisa tinggal dulu di rumah bapak Disinikah Nah Andre sendirian dan sedang sakit Tentu harus ada yang merawatmu nak Lanjutnya Andre kecil tidak berucap apapun Ia hanya menatap ke arah Pak RT seolah tanpa berkedip Hari itu juga Pak RT membawa Andre ke rumahnya Andre akan dirawatnya di sana mengingat tiadanya anggota keluarga Andre yang di desa itu Pada suatu malam saat tertidur pulas Andre bermimpi bertemu ibunya Ia bermimpi melihat ibunya sedang berada di pinggir sebuah danau yang airnya telah surut dan dipenuhi runtuhan rumah maupun jalan yang diaspah Ibu 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 Andre berseru seraya berlari menghampiri wanita itu Namun tiba-tiba sesosok ngahluk besar berlumuran lumpur melompat keluar dari dalam bagian danau yang masih berair menerkam ke arah wanita itu kemudian membawanya terjun ke dalam air Ibu Andre berteriak histeris kemudian terbangun dari tidurnya Pak RT yang mendengar teriakan Andre lantas segera menuju kamar anak itu Nah Andre ada apa nak Ujarnya seraya tergopo kemudian membuka pintu kamar Andre yang memang tidak dikunci Saya bermimpi ketemu ibu pak Saya melihatnya dibawa ke dalam air oleh makhluk itu Katanya seraya terisak menahan tangis Makhluk apa nak sebaiknya jangan dipikirkan nak mimpi hanya bunga tidur kalau dipikirkan yang ada malah terbawa mimpi lagi Tukas Pak RT kemudian duduk di samping kasur Andre yang dihamparkan di atas lantai tanpa ranjang Makhluk itu besar sekali pak Ia seperti kumpalan lumpur dengan wajah mengerikan Ia membawa ibu ke dalam air Kata Andre seraya menata posong ke arah pintu Sejenak ia terkesiap Saat melihat sosok anak perempuan Tengah menatap ke arahnya Itu siapa pak Bukannya disini tidak ada anak kecil perempuan Andre dengan panik menuju ke arah pintu Pak RT mengernyitkan keningnya kemudian melihat ke arah pintu Tidak ada siapa-siapa atau apapun disana Membuatnya merasa heran Tidak ada siapa-siapa disana nak Di rumah bapak juga tidak ada anak kecil perempuan Semua anak bapak sudah dewasa dan ada yang sudah menikah Mungkin itu hanya perasaan Andre saja Kata Pak RT seraya memutarkan pandangannya Sementara sosok anak kecil perempuan itu telah lenyap dari pandangan Andre Namun sosok baru muncul dari atas langit-langit kamar Andre Itu adalah sosok seperti nenek-nenek yang sedang merayap di langit-langit sembari melotot ke arah Andre Pak RT burukur membawa Andre keluar dari kamarnya Setelah ia juga turut melihat penampakan nenek-nenek menggantung di langit-langit itu Astaga Kenapa bisa ada hal seperti itu disini Padahal sebelumnya tidak pernah ada hal begituan Ucap Pak RT dengan terengah Kita harus ke rumah sebelah Semoga saja ibu mengizinkan kita menginap di sana Tambahnya Seraya membawa Andre keluar dari rumahnya Sebagai informasi tambahan Terdapat dua rumah bertampingan yang mana keduanya adalah milik Pak RT Namun rumah pertama yaitu yang digunakan Andre menetap sebenarnya biasanya jarang digunakan oleh keluarga Pak RT Selain dipakai menginap oleh para kerabatnya yang berkunjung Sedangkan rumah kedua yang berukuran lebih besar dan lebih bagus ditempati oleh istri dan anak-anak Pak RT Jika dibandingkan dengan rumah kedua ini maka rumah pertama lebih terlihat seperti rumah yang tidak terawat Kembali ke Pak RT dan Andre yang telah berada di teras rumah kedua di mana Pak RT telah mengetuk pintu dan mengucap salam Namun tiada jawaban Pula sekali si ibu dan Yati tidurnya Sampai-sampai Bapak ucap salam tidak ada yang menyahut Guma Pak RT seraya melihat ke arah jam tangan yang menunjukkan pukul 00.45 Andre takut Pak RT Dan itu seperti akan memangsa saya Ucap Andre kebetar Iya Bapak juga melihatnya Ini sangat aneh Padahal Sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti itu Rumah Bapak yang itu aman-aman saja kok Kata Pak RT Pak Saya takutnya Kejadian tadi itu gara-gara ada saya disini Saya takut ada sosok jahat yang terus mengikuti saya hingga mengganggu Pak RT juga Mungkin alangkah baiknya Saya kembali ke rumah saya Tutur Andre dengan nada senduk Tidak mungkin begitu Nah Andre Lagi pula Kejadiannya baru malam ini kan Di malam sebelumnya Saat Nah Andre sudah tinggal disini Tidak ada yang aneh-aneh kok Sanggap Pak RT Andre terdiam Seraya menatap kosong ke arah pintu rumah yang belum juga dibuka Eh Kok tidak bangun-bangun ini si ibu Assalamualaikum bu Ibu Buka pintunya Ucap Pak RT Kemudian mengucapkan salam dan berseru Masih tidak juga ada jawaban Pak RT pun berinisiatif Menghampiri jendela kamar istrinya Dan mengetuknya Seraya memanggil-manggilnya Bu Bukain pintunya bu Bapak mau masuk Ucapnya Kemudian terjenuk Sudah biasa Rumah tangga yang sudah tua Si ibu Lebih banyak membangkang kepada saya Selaku suaminya Ternyata Rutin ikut pengajian Tidak membuatnya menjadi lebih baik Gerutunya Kemudian kembali kepada Andre Yang dilihatnya Tengah celinggukan dengan panik Kenapa anak Andre Ada apa? Tanyanya kepada anak itu Pak Sebaiknya saya pulang saja ke rumah Saya takut pak Dan itu Sedang mengicar saya Andre membeliakan kedua matanya Ke arah satu sudut Yang dilihat oleh Pak RT Tidak ada apa-apa Baiklah anak Andre Bapak akan mengantarmu Lagipula Bapak enggan berurusan dengan ibu Dia sudah seperti orang lain Di dalam keluarga bapak Ayo Andre Tukas Pak RT Saat tengah malam lewat itu Pak RT bersama Andre pergi Dengan menyusuri jalan Perkampungan yang sunyi Terkadang mereka dikejutkan Oleh gonggongan anjing Yang mendapati mereka berdua Saya benci gonggongan anjing Ketika ada pencuri Diam saja Tapi ketika orang biasa lewat Gonggongannya sudah seperti Kerasukan setan saja Ucap Pak RT dengan nada geram Tak berapa lama kemudian Mereka berdua tiba di rumah Andre Dan mendapati pintu depan terbuka Rumahmu sepertinya Ada yang menyatronin Andre Pak RT kemudian Menyoroti pintu depan rumah Andre Pak RT kemudian menyoroti Pintu depan rumah Andre yang terbuka itu Garis polisi Waduh Andre Rumahmu tampaknya Belum bisa diisi dulu Lanjutnya Saat melihat garis polisi Melintang di depan pintu Pak Husin Sedang apa malam-malam disini Seseorang mendadak muncul Dan menegur Pak RT Pak Usman Saya juga ingin bertanya demikian Tukas Pak RT Seraya melihat ke arah kentongan Yang dibawa bapak-bapak itu Saya sedang melakukan ronda keliling Pak Husin Tadinya Saya berdua sama Pak Jen Tapi dia pulang dulu Sakit perut katanya Oh Kenapa Andre malah dibawa kemari Rumahnya kan dipasangin garis polisi Kata Pak Usman Seraya menatap ke arah Andre Nah Andre diganggu Ketika sedang di rumah saya yang pertama Mau saya ungsikan ke rumah kedua Pintunya tidak dibukakan Tukas Pak RT Diganggu Waduh Buroka selalu kebangetan Cerain saja Pak Sudah gak benar itu Kata Pak Usman terdengar gerak Pak RT mengalah nafas Pak Usman Saya tidak tahu harus mengusikan Nah Andre kemana Di rumah saya tidak aman Di sini masih dalam pengawasan polisi Ucapnya Saya sebenarnya tidak keberatan Nah Andre tinggal di rumah saya Masalahnya adalah Di rumah saya sudah penuh sesak Oleh keluarga adik saya yang mengusik Pak Usman kan tahu Adik saya Habis diusir oleh kakak iparnya Dari tanah Dimana rumahnya berdiri Tukas Pak Usman Seraya mengelah nafas berat Pak Usman Tidak perlu merasa risau begitu Saya akan ke desa malam ini juga Biasanya Di balai desa Ada para warga yang piket Biasanya mereka disana Hanya mengopi dan menonton bola Kata Pak RT Kemudian menatap ke arah Andre Yaudah kalau begitu Saya mohon maaf sekali Tidak bisa membantu Pak Usman Khususnya kepada Andre Saya benar-benar minta maaf Bukan karena tidak mau ketitipan ya Tapi ya karena itu tadi Keluarga adik saya Kata Pak Usman Sambil menepuk pundak Andre Pak RT kemudian membawa Andre Kebali desa Dimana selanjutnya Ia menjumpai para warga Yang sedang berjaga disana Mereka tampak terkejut Dengan kedatangan Pak RT dan Andre Yang merupakan anak Nyai Lastri Semua orang tahu Nyai Lastri hilang diculik Sekelompok orang Yang menumpangi sebuah minibus Dengan jendela yang telah diganti Dengan penutup dari lembaran aluminium Serta dicat kuning Kejadiannya pada pagi hari Tepat saat orang-orang Telah pergi bekerja Rumah Bula Astri Memang agak berjauhan Dengan rumah tetangganya Jadi wajar Kalau kejadiannya Luput dari perhatian Tutur salah seorang warga Yang berjaga disana Konon Para penculiknya Adalah para pemuja setan Apa benar begitu Pak Ispin Mungkin saja Pak Deki Tapi kita tidak tahu lah Siapa sebenarnya Para penculik Bula Astri Bisa saja Mantan suaminya yang pertama Itu tidak menutup kemungkinan loh Mantan suami Bula Astri Yang pertama Kan tidak bertuhan Tukas Pak Ispin Tidak bertuhan Ucap Pak RT yang merasa Tidak setuju Dengan kata-kata Pak Ispin Mungkin maksud Pak Ispin Tidak percaya Dengan adanya Tuhan Tukas Pak Deki Ngomong-ngomong Mantan suaminya Bula Astri Memangnya Bula Astri sudah berapa kali Kawin cerai Tanya warga yang ikut nyimung Dua kali Pak Ituan Mantan suami yang pertama Nah itu Yang tidak percaya Dengan adanya Tuhan Dengan yang ini Ia tidak memiliki keturunan Mantan suami yang kedua Ya ayahnya Andri ini Jujur Saya katakan ayahnya Andri Adalah seorang terpelajar Lagi berbudi Ia suka menolong sesama Ia juga rajin Serta memiliki hobi yang menunjukkan Betapa jeniusnya dia Sayangnya Bula Astri tidak menghargai Akan kejeniusan suaminya itu Karena tidak dihargai itulah Bapaknya Andri ini Lebih memilih bercerai Jelas Pak Ispin panjang lebat Sejak itulah Bula Astri menjanda Lanjutnya Emh begitu ya Iya sih Pak Inong orangnya memang cerdas Serta ramah Terhadap siapapun Ia juga tidak pelit Tidak seperti mantan istrinya Komentar Pak Deki Sudahlah Tidak perlu menjelang-jelekan orang Yang sudah jelek Lagipula Kita belum tentu lebih baik Daripada orang yang kita bicarakan Kejelekannya Tukas Pak RT Andre sudah tidur Pak Tampaknya dia sangat mengantuk Kata Pak Ispin Saya pikir sudah Sekarang tinggal menunggu esok tiba Saya ingin membicarakan soal Andre Dengan Pak Kades Mudah-mudahan saja Ada solusi untuknya Kata Pak RT Saat esok pagi tiba Pak RT dan Andre Menemui Pak Kades Yang pada hari itu Tiba di balai desa Lebih cepat Jadi Begitu ya Pak Usen Untuk masalah satu ini Kita harus berkeliling desa Untuk menanyakan Apakah ada warga Yang bersedia menampung Nah Andre Tapi Sebaiknya lupakan saja Saya siap menampung Nah Andre Lagi pula Di rumah saya cukup longgar Kebetulan Ada satu kamar kosong Kamarnya Iqbal Putera saya Yang sekarang Sedang kuliah di Jakarta Ucap Pak Kades Setelah mendengarkan Pemaparan Pak RT Beneran Pak Kades Mau menampung Nah Andre Tapi Ada satu hal yang tampaknya Sangat mengganggu Pikirannya Pak Kades Tukas Pak RT Kemudian menoleh Ke arah Andre Saya beneran Bersedia Pak Usen Saya akan merawat Nah Andre Seperti anak saya sendiri Lalu Apa yang mengganggu Pikiranmu Nah Andre Ucap Pak Kades Seraya menatap Ke arah Andre Andre terlihat Seperti ragu-ragu Untuk menjawab Ia terlihat gelisah Katakan saja Nah Andre Tidak perlu ditutup-tutupi Kata Pak RT Anu Pak Kades Saya merasa Seperti sedang diikuti Sesuatu Yang selalu Menakuti saya Saya khawatir Kalau saya tinggal Di rumah Pak Kades Nantinya justru saya Malah menjadi beban Bahkan menjadi Pembawa sesuatu Yang bisa membuat Keluarga Pak Kades Menjadi takut terhadap saya Tutur Tutur Andre Seraya melirik Ke arah Sesosok gelap Yang tengah berjongkok Di sudut ruangan Balai Desa Itu hanya Ketakutanmu saja Nah Andre Tapi jangan khawatir Saya akan menemui Pak Isman Beliau bisa membantu kita Mengusir jin jahat Yang selalu mengganggu Kata Pak Kades kemudian Setelah pembicaraan tersebut Pak Kades bersedia menambung Andre Hingga batas waktu Yang tidak ditentukan Selama menambung Andre Memang selalu ada Kejadian aneh Yang terjadi Di rumah Pak Kades Namun berkat Bantuan seseorang Yang bernama Pak Isman Kejadian-kejadian aneh itu Dapat diredap Hingga dua tahun berlalu Pada suatu hari Pak Kades kedatangan tamu Yang ternyata Adalah ayahnya Andre Yaitu Pak Inong Yang baru pulang Dari luar negeri Tepatnya Amerika Serikat Pak Inong Sudah pulang dari Amerika Ujar Pak Kades Saat bertemu Dengan laki-laki itu Di teras rumah Iya Pak Kades Ini saya dari bandara Langsung kemari Saya sudah tahu Prial penculikan Mantan istri saya Sejak setahun yang lalu Tapi Saya saat itu Belum siap pulang Saya disana Waktu itu Sedang terlibat Proyek pembuatan roket Yang akan membawa Satelit keluar angkasa Jadi Saya tidak bisa Meninggalkan proyek itu Karena sudah terikat Kontrak Dengan perusahaan Pembuat roket Tukas Pak Inong Kemudian melihat Anaknya Yang baru muncul Dari dalam rumah Andre Kamu sudah besar sekarang ya Lama sekali Ayah tidak bertemu Denganmu Maafkan ayahmu ini Nak Ayah selama ini Terlalu hanyut Dengan kesibukan Ucapnya Sambil menghampiri Andre Kemudian putranya Tersebut Kemudian putranya Tersebut Menyalaminya Namun Dengan ekspresi dingin Ayah kebangetan Kenapa ayah Begitu jahat Sama ibu Ibu sekarang Masih hilang Dan ayah Tidak berusaha Mencari ibu Kata Andre Membuat Pak Inong Terkesiap Maafkan Ayahmu ini Nak Ayah kan selama ini Di luar negeri Sudah begitu Di sana Ayah juga sangat sibuk Bukan ayah Tidak mau bersama Denganmu Nak Tolong mengerti Keadaan ayah Nak Tukas Pak Inong Seraya berlutut Dengan sebelah kaki Di hadapan Andre Andre Tidak berkata Sepata katapun Ia malah mematung Seraya menatap kosong Ke arah pelataran Ayah dari dulu Selalu ingin Merawatmu nak Ayah juga ingin Membawamu ke Amerika Tapi ibumu bersikeras Agar kamu tetap bersamanya Apalagi Ayah kalah di pengadilan Saat memperebutkan Hak asuh dirimu Tutur Pak Inong Tapi sekarang Ibumu menghilang Sudah waktunya Buat ayah merawatmu Nak Ayah tidak akan Kembali ke Amerika Karena ayah Sudah tidak terikat Kontrak lagi Dengan perusahaan itu Pajutnya Pak Kades menatap Ke arah Pak Inong Seolah Tanpa bergedit Maafkan Tuan rumah Yang kurang Tata kerama ini Pak Inong Saya lupa Menawari Anda Kedalam dan duduk Untuk menghilangkan penat Setelah perjalanan jauh Ucapnya Oh Tidak apa-apa Pak Kades Saya justru yang merasa Tidak enak Karena tiba-tiba datang Dan mengganggu Pak Kades Apalagi Saya juga tidak akan lama Saya akan ke rumah Mantan istri saya dahulu Mungkin saya akan tinggal Di sana bersama putra saya Itu rumah saya juga sih Saya yang membelinya Waktu saya dan Lastri Masih berumah tangga Tukas Pak Inong Singkat cerita Pak Inong memutuskan Untuk tinggal di rumahnya Yang dulu ia temati Bersama istrinya Yang ini telah menjadi mantan Andre juga ia bawa ke rumah itu Untuk tinggal lagi di sana Rumah ini Menyimpan banyak kenangan Waktu ayah masih bersama ibumu Mungkin seharusnya Ayah waktu itu Mengesampingkan ego Agar rumah tangga tetap bertahan Ibumu benar Terlalu sibuk dengan hobi Adalah suatu keeguisan yang hakiki Seharusnya Ayah mendengarkan Apa kata ibumu Agar ayah tidak diam saja Di rumah Untuk menekuni hobi Yang tidak membawa manfaat itu Tutur Pak Inong Seraya menatap foto Mantan istrinya Yang terpampang Di atas meja lampu Terus Apa sekarang Ayah akan mencari ibu Tanya Andre Disambut tatapan bingung Ayahnya tersebut Ayah akan mencoba Menelusuri segala hal Yang mungkin bisa menjadi Petunjuk bagi kita Untuk menemukan ibumu Ayah akan memulainya Dari Isonline Ayah akan memulainya Dari Usonline Dia adalah mantan suami pertama Ibumu Ayah tahu betul Siapa Uson Dia adalah orang Amerika Dan seorang Ates Ia juga adalah seorang Santanis Pemuja Lucifer Kata Pak Inong Setengah bergumang Singkat cerita Pak Inong membuktikan Komitmennya Untuk menelusuri Keberadaan mantan istrinya Meski gagal menemukan Mantan suami Bulastri yang pertama Ia tetap melakukan Penelusuran Dengan cara Mengumpulkan bukti-bukti Yang mungkin bisa Membawanya Pada petunjuk yang benar Tentang keberadaan Mantan istrinya Meski demikian Apa yang dilakukan Pak Inong Sia-sia belaka Karena mantan istrinya itu Seolah hilang Di telan bumi Bertahun-tahun Mengumpulkan petunjuk Tidak jua berhasil Menemukan Atau setidaknya Mengetahui Dimana mantan istrinya itu Berada Putranya Andre Yang kini telah Berusia 25 tahun Telah lulus kuliah Di fakultas Kedokteran Di salah satu Universitas ternama Di Jakarta Meski tidak lantas Bekerja di rumah sakit besar Andre cukup besar hati Untuk bekerja Sebagai mantri Yang membuka Klinik 24 jam Tepat di depan rumahnya Hingga pada Suatu waktu Andre harus Meninggalkan Kampung halamanya Untuk mengabdi Di suatu desa Terpencil Yang sama sekali Belum tersentuh Pembangunan Di sana Bahkan tidak ada Fasilitas kesehatan Semacam puskesmas Apalagi klinik Atau rumah sakit Cerita mengenai Andre Menjadi mantri Desa terpencil Telah ada Di cerita yang berjudul Sang Pejalan Malap Di desa terpencil itu Andre sempat Mengalami suatu Peristiwa yang cukup Horor Yaitu Berhadapan dengan Sosok makhluk Seperti manusia Namun Sekujur tubuhnya Perlumuran lumpur Serta berjalan Dengan kedua tangan Dan kedua kakinya Dengan keberanianya Ia berhasil Mengalahkan Makhluk tersebut Dan memaksa Makhluk itu Kembali ke habitatnya Sepulang dari Menghadapi Makhluk tersebut Ia justru Kepikiran Dengan kebaya Hijau dan lukisan Yang terpampang Di dalam bubuk Di pinggir awa Dimana Ia mengalahkan Makhluk itu Kebaya hijau itu Sangat mirip Dengan kebaya Yang dikenakan Ibunya Saat diculik Orang-orang Tidak dikenal Pada 15 tahun Yang lalu Lukisan itu Juga menampilkan Sosok persis Seperti sosok ibunya Itu yang mengganggu Pikiran saya Selama ini Mang Ucap Andri Saat sedang Menikmati Teh hangat Di ruang tengah Bersama Mang Dimit Ini membingungkan Ibunya Pak Mantri ini Diculik pada 15 tahun yang lalu Saat Pak Mantri Baru berusia 10 tahun Sudah lama juga ya Terus kebayanya Bagaimana bisa Ada di dalam Bubuk itu Apa Para penculiknya Membawa Ibu Pak Mantri Kerawa gaib Untuk apa ya Kata Mang Dimit Bingung sendiri Ketika mereka Sedang berbincang Dari arah teras Terdengar suara Seseorang perempuan Mengucapkan salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Andri dan Mang Dimit Pun menjawab salam Kemudian serentak Menuju pintu depan Mbak Saharna Tungben kemari Mau berobatkah Tegur Andri Seraya menatap Gadis yang mengenakan Jilba purwana merah Serta gamis Berwarna hitam Cuma pengen main Aja Pak Andri Pak Andri Sudah lama disini Tapi Saya belum pernah Berkunjung Kalastar saya Sama Rahayu Tuka Sarna Kemudian menatap Ke arah Mang Dimit Eh Ada pamannya Rahayu Jadi ga enak nih Ucapnya Rahayu itu Calon istrinya Pak Mantri Saya pastikan itu Tukas Mang Dimit Kemudian terkekeh Sarna hanya tersenyum Sambil menunduk Saya kan tidak sedang bersaing Mang Lagipulah kan Jodoh siapa yang tahu Ucapnya Benar mbak Yang penting mah Ikhtiarnya Dan jangan lupa berdoa Tukas Mang Dimit Iya Mang Oh iya Pak Andri Konon rumah ini Dibangun di atas Kuburan Masal Kalau menurut Para warga Di rumah ini Sering terjadi Hal-hal aneh Seperti Kemunculan penampakan Arwah Para penghuni Kuburan Masal ini Kata Sarna Seraya Mengedarkan padangannya Saya memang sempat Melihat beberapa Penampakan disini Tapi Tidak ada Satupun yang Mengganggu Saya sih Disini merasa Aman-aman saja Mbak Lukas Andri Rumah ini Tidak benar-benar Berdiri di atas Kuburan Masal itu Mbak Kuburan Masal itu Adanya disana Yang penuh ilalang itu Mbak Disana Juga ada Dua batang Pohon beringin kecil Ucap Mang Dimit Sambil melihat Ke arah area Yang dimaksud Oh begitu ya Mang Saya kemarin Bertemu Rahayu Di alun-alun Ia membicarakan Soal Pak Andri Yang tiba-tiba Seperti galau Saat pulang Dari rawa gaib Apa yang membuat Pak Andri Menjadi galau Apa ada Sesuatu yang Mengganggu Pak Sarna menatap Ke arah Andri Seolah tidak Bergedik Saya Hanya teringat Ibu saya Mbak Kebaya hijau Yang saya temukan Di dalam gubuk Di pinggir Rawa-rawa itu Membuat saya Kepikiran ibu saya Terus Ia sudah lama Sekali menghilang Andri mengelar Nafas Setelah menceritakan Soal apa Yang mengganggu Pikirannya Kebaya hijau Di dalam gubuk Di pinggir rawa Ada lukisan juga kan Di sana Pak Andri Sarna menatap Andri dengan serius Iya benar Mbak Sarna Tahu dari Rahayu Soal itu Tukas Andri Kebaya itu Sebetulnya punya saya Pak Mang Udin yang menaruhnya Di sana Bersama lukisan Ibu angkat saya Kebaya itu Awalnya milik Ibu angkat saya Yang kemudian Beliau berikan Kepada saya Penuturan Sarna Membuat Andri terkejut Dan dengan cepat Melontarkan pertanyaan Ibu angkat Ibu angkat Namanya siapa Mbak Dimana dia sekarang Tanya Andri Seraya menatap Sarna Tanpa berkedip Pak Andri Kenapa sih Kok bertanyanya cepat banget Satu-satu dong Pak Nanyanya Tukas gadis itu Merasa risik Maafkan saya Mbak Saya hanya merasa Penasaran Saya ingin segera tahu Siapa pemilik Pertama kebaya itu Tukas Andri Mencoba Menenangkan diri Baiklah Pak Andri Nama ibu angkat saya Adalah Ismi Rukiah Ia sekarang Tinggal di pulungan Kalimantan Utara Beliau sudah Tiga tahunan Tinggal di sana Bersama Suaminya yang seorang bule Tutur Sarna Membuat Andri Semakin penasaran saja Kenapa Ia meninggalkanmu Sendirian disini Mbak Tanya Andri Saya tidak sendiri Pak Andri Saya tinggal Bersama bibi saya Di kamung ini Ibu Ismi Tadinya Hendak membawa saya Ke Kalimantan Tapi Saya tidak mau Karena suaminya itu Mencurigakan Pak Andri Jelas Sarna Mencurigakan Andri Mengerutkan genik Suami bulenya Ibu angkat saya Terlihat seperti Seorang playboy Pak Andri Ia jelalatan Jika melihat saya Bahkan Ia pernah mengintip saya Saat sedang Berganti pakaian Di dalam kamar Tukas Sarna Mbak Sarna Saya penasaran Apa tujuan Mbak Sarna Menaruh kebaya Dan lukisan Di dalam gumbuk itu Apa itu Semacam syarat ritual Ujar Mang Dimit Hmm Seperti itulah Mang Dimit Dulu waktu Kebaya itu Masih saya simpan Di rumah Sering sekali Ada kejadian Yang hampir Mencelakakan saya Salah satunya Ketika saya Mengenakan kebaya itu Kekodangan Waktu itu Saya tiba-tiba Terjatuh Kemudian Terseret jauh Oleh sesuatu Yang tidak terlihat Bekas lukanya Pun masih ada Jelas Sarna Kemudian Menyingkap Lengan gamisnya Dan tampaknya Bekas luka Yang cukup lebar Terpampang Di lenganya Karena itulah Saya menaruhnya Di kubuk itu Bersama lukisan Ibu angkat saya Lagi pula Kebaya itu Telau rebek besar Karena kejadian itu Kenapa saya Tidak membuang Atau membakarnya Saya hanya Mengikuti saran Abad Dasri Agar tidak Sembarangan Membuang kebaya itu Membuangnya pun Harus sesuai Dengan apa Yang disarankan Oleh orang pintar Begitu rupanya Rumit juga ya Tukas Tukas Mang Dimit Pak Andre Mang Dimit Saya ingin Bertanya sesuatu nih Boleh gak Saya tinggal disini Ucap Sarna Membuat Andre Dan Mang Dimit terkejut Apa saya Tidak salah denger Mbak Sebaiknya Mbak Sarna Jangan aneh-aneh deh Apa kata orang Perempuan lajang Tinggal bersama Dua orang laki-laki Yang juga lajang Nanti bisa timbul fitnah Tukas Mang Dimit Dengan nada Tidak setuju Bukan Maksud saya Biar saya tinggal Disini sendiri Mang Dimit Sama Pak Andre Bisa tinggal Di rumah Pak Sarija Yang kemarin Baru saja Ditinggalkan Pemiliknya Merantau Rumahnya yang itu tuh Yang ketingnya Berwarna biru Gak jauh Gak jauh Dari sini Tukas Sarna Membuat Mang Dimit Dan Andre Saling pandang Kenapa Tidak Mbak Saja Yang tinggal disana Lagipula Memangnya Pemiliknya Membolehkan rumahnya Untuk diisi Oleh siapa saja Tanya Andre Penasaran Pak Sarija Sudah menitipkan Kuncinya Kepada saya Pak Andre Beliau juga Berpesan Kalau ada yang membutuhkan Tempat tinggal Sementara Bisa mengisi rumahnya Tapi Ia juga bilang Tolong urus rumahnya Dan jangan sampai rusak Nah Kenapa saya tidak mau Mengisi rumah Pak Sarija Karena disana Tidak ada tempat tidur Yang pernah ditempati oleh Pak Andre Tutur Sarna Seraya menatap genit Ke arah Andre Ya elah Cuma itu alasannya Mbak Sarna ini Ternyata Tipe-tipe orang Yang gampang tergiring Oleh sesuatu Yang dianggap spesial Lama-lama Mbak Sarna ini Bisa membeli Tisu toilet Bekas cebok artis Terkenali Tukas Mang Dimin Seraya menepuk Penik Saya tidak Sebodoh itu Mang Najis Kalau saya Ikut-ikutan tren Memuja idola Secara berlebihan Itu namanya Sudah gak waras Kata Sarna Ketus Setelah mendapatkan Keterangan dari Sarna Mengenai pemilik Pertama kebaya hijau Yang ditemukan Di dalam bubuk Pinggi rawa Andre menelpon Ayahnya Untuk memberitahukan Hal tersebut Kata putri angkatnya Ia sekarang berada Di bulungan Kalimantan Utara Bersama Suami bulenya Mungkin saja Suami bulenya itu Adalah Uson Line Yang ayah Pernah ceritakan dulu Ucap Andre Melalui sambungan Telefon Saya akan ikut Ayah kesana Saya benar-benar Merasa penasaran Apakah benar Ibu angkatnya Teman saya ini Adalah ibu Atau orang lain Lanjutnya Singkat cerita Andre memutuskan Untuk pulang ke kampungnya Sementara tugasnya Sebagai mantri di desa Digantikan oleh orang lain Setelah pulang kampung Andre bersama ayahnya pun Berangkat menuju bandara Untuk selanjutnya Bertolak menuju Pulau Kalimantan Cerita dibersingkat kembali Andre dan Pak Inong Telah tiba di salah satu Kota kecil di bulungan Mereka pun menanyakan Seputar keberadaan orang Yang mereka cari Kepada orang-orang Yang ditemunya Tidak kenal tuh Tukas seorang pejalan kaki Yang ditanyai oleh Pak Inong Hampir seharian mereka berdua Menanyai orang-orang Hingga kemudian Seorang nenek-nenek Menghampiri mereka berdua Untuk apa Menanyakan orang-orang ini nak Ujar nenek itu Membuat Pak Inong Menolai ke arahnya Nenek Tau mereka Tanya Pak Inong Penuh harap Kalau memang nenek tahu Lalu kamu mau apa Mau nenek tunjukkan Dimana mereka Tukas nenek itu Disambut tatapan keheranan Pak Inong dan Andre Iya nek Tolong tunjukkan Dimana mereka Kata Andre Tidak sabar Ikuti nenek Tukas nenek itu Seraya berlalu pergi Andre dan Pak Inong Pun segera Mengikuti nenek tersebut Hingga mereka tiba Di suatu area Yang merupakan hutan lebat Yang terletak Dekat dengan kota Kenapa nenek Membawa kami kemari Tanya Andre Penasaran Nenek itu Tidak menjawab Ia menuju Ke arah hutan Sambil sesekali Melihat ke arah Andre dan Pak Inong Maksud nenek apa Kenapa menuju Ke arah hutan Apa mereka Tinggal di dalam hutan Tanya Pak Inong Tampak bingung Saya akan mencoba Menelursinya Menggunakan drone Itu supaya kita Tidak capai-capai Berjalan ke sana Tapi tidak Menemukan apa-apa Lanjutnya Seraya Mengeluarkan drone Dan mengaktifkannya Tiba-tiba Nenek itu Merampas drone Pak Inong Dan melemparkannya Ke belakang Nenek ini apa-apaan Pak Inong terkejut Seraya berupaya Mengambil drone Yang dilempar Nenek tersebut Menjauhlah kalian darinya Dia nenek gila Teriak Teriak seseorang Yang baru tiba Dengan sebuah Truk Koldiesel Berwarna perah Orang tersebut Turun dari truknya Dan secara Tiba-tiba Mendorong nenek tersebut Hingga Jatuh ke jurang Di pinggir jalan Kejadian itu Jelas membuat Andri dan Pak Inong Terkejut Bukan kepala Apa yang kau lakukan Kau bisa membunuhnya Teriak Pak Inong Kemudian menghampiri Laki-laki Yang baru saja Mendorong nenek tersebut Kedalam jurang Dia bukan nenek biasa Lihat itu Tukas laki-laki itu Seraya menunjuk Ke bawah jurang Terlihat di sana Nenek tersebut Sedang terbungkuk-bungkuk Sambil tertawa Dengan sangat nyaring Tentu saja Pak Inong dan Andri Sangat terkejut Melihat hal itu Di benak mereka Lantas bertanya-tanya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton